Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Maman Rockmantik masih di channel pegawai youtube kali ini saya akan membahas Garuda Pancasila yang ada di sekitar 100 meter dari rumah saya oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik subscribe like share and comment yuk berangkat ya melewati Masjid Nurul Buddha lebih kurang 100 meter lah dari rumah orang tua saya ini Masjid Nurul Buddha Jalan selamat jalan tapi kalau dari sebelah sana selamat datang ini pereng pereng sudah ini direnovasi ya menyesuaikan dengan Gapura Gapura selamat datang dulu dulu di sebelah atas benderanya ini ada logo kabupaten tempat tangannya patah ada ada sisa-sisa minuman juga ada sisa-sisa minuman juga kreatif orang sini ini kisahnya panjang ini tangannya jadi aslinya aslinya kayak pegang bambu runcing juga yang sebelah kanan sebenarnya kayak mirip kayak ini lah ntar taruh minuman dulu mirip kayak gini tapi yang kanan itu cuman cuman berlubang gini aja dulu aslinya nah gini berlubang gini jadi tiap ada event hari peringatan hari besar atau hari-hari nasional pasti dipasangi bendera atau bahkan kadang kalau ada orang punya hajat itu dikasih di situ juga benderanya ini sudah dicat untuk yang setau saya sih mulai dari saya kecil itu sudah dua kali mulutnya ini seperti meriakan merdeka kalau kalau yang ini jelas menggambarkan tentara ya tentara kita perang ada pesawat jatuh dulu ini warnanya kayak api kebakaran gitu sama yang ini kayak rumah penduduk korban korban perang kalau yang ini pejuangnya gondrong mungkin dari orang sipil atau orang biasa tapi senjata demi kemerdekaan cek tahun cek tahun tahun pembuatannya waduh ternyata sudah tertutup tembok tembok bangunan rumah warga ya dulu di sini ya di yang sebelah sini ada logo kabupaten lumajang tapi karena dibangun gapura selama datang ini sekitar dua tahun lalu itu akhirnya dikorbankan logo kabupaten lumajangnya dikorbankan mungkin ada di sebelah sini tadi saya lihat nah ini logo kabupaten lumajang menjadi korban pembangunan gapura selamat datang baru agak kecil sih ponolonya juga nanggun ini kurang kekanan kurang maksimal kekanan ragu-ragu pakai ejaan baru itu di sila yang kedua kemanusiaan yang adilan terhadap yangnya disingkat jadi hanya ditulis YG padahal di sila pertama lengkap ditulis ejaannya lengkap dan sila keempat juga yangnya disingkat hanya ditulis YG kerakyatan YG dipimpin oleh hikmat kekejaksanaan dalam permusawaratan perwakilan untuk logo-logo atau lambangnya masih lengkap timbul timbul kalau gak salah ini dibangun di eranya Pak Supiar Pak Kepala Desa Supiar itu sekitar tahun 60-70an 1960 atau 1970-an yang orang yang sering jadi korban ini tangannya karena kadang orang mau belok terlalu mepet sudah diganti berkali-kali ini tetap sambungannya kurang maksimal dan yang di sisi sana dulu juga ada tubuh Apollo roket juga single truck jadinya ambruk ini baru ini 2 tahun yang lalu dibangun bahkan lagi Tugu Apollo versi kekinian karena sudah menjadi ikon pertigaan sini pertigaan Apollo malah Tugu Garuda ini kalah sama Apollo dulu waktu semasa sekolah juga naik angkot turunnya masih bilang di Apollo bukan di Pancasila tapi di Apollo kan ini di sebelahnya ada konter juga dikasih nama Apollo Cell kebetulan pemiliknya lagi istirahat oke teman-teman lebih kurang seperti itu ini cuma terletak 100 meter dari rumah saya nanti saya kasih perbandingannya foto yang beberapa tahun lalu sama yang sekarang sudah ada kapura jadi biar tahu perbedaannya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati